Intro Kwanda Friends, apa kabar? Selamat malam. Ketemu lagi sama Kak Agung malam hari ini. How are you? I hope you are in a good condition. Today we are going to talk about IELTS Listening, section 2. Jadi, kalau misalnya ada juga yang ikutin class pertama Kak Agung banget beberapa minggu yang lalu, kita ada ngomongin di IELTS itu, di IELTS Listening ada berbagai part ataupun section. Kemudian di reading juga ada berbagai part. Di listening juga, di speaking juga ada 3 part. Kemudian kalau di writing ada 2 task. Ada task 1 dan juga task 2. Jadi, kemarin kita beberapa minggu yang lalu, kita udah bahas IELTS Listening section yang pertama. Dan sekarang kita akan ngobrolin tentang IELTS section yang kedua. So, what are we going to discuss tonight, malam ini, adalah intro to IELTS Listening section 2. IELTS Listening section 2 itu apain aja sih? Maksudnya kayak tipe questions-nya apa aja, terus karakteristiknya gimana. Kemudian, questions in listening section. Nah, karena di listening itu ada beberapa section atau beberapa bagian, jadi beberapa bagian itu biasanya ada tipe pertanyaan. Nah, untuk di malam hari ini, we will be focusing, kita akan khusus membahas tentang maps dan juga matching. Typical questions, maps, dan matching. Oke, ada 2 tipe soal nanti, ya itu yang akan kita bahas. Kemudian, kita juga bakal membahas sample exercises-nya. Dan juga nanti tidak lupa ada tips dan trik-nya, ya, buat Wanda Friends. Dan di akhir, silahkan be ready dengan papernya, dengan bukunya, ataupun dengan selembar kertas, dan juga pen, pencil, karena nanti kita bakalan ada praktis, oke? Oke, kita masuk ke yang pertama kali, IELTS Listening section 2. Jadi, di dalam IELTS Listening itu, IELTS ini testing our comprehension, ya, memberikan tes ataupun mengukur seberapa kita paham, gitu ya, paham dan juga kita bisa melengkapi kata-kata ataupun melengkapi informasi yang hilang, gitu ya. Nah, kalau misalnya contohnya seperti apa sih? Nah, contoh pertanyaannya itu, ataupun apa yang akan diomongin di dalam IELTS Listening section 2 itu adalah conversation related to the social condition in daily life. Jadi, dia akan ada audio. Di audionya itu akan ngomongin tentang, apa ya, conversation, sebuah percakapan yang berhubungan dengan sosial kondisi, kondisi sosial, ataupun hal yang terjadi di sekitar kita. Nah, contohnya, dia ngomongin museum, gitu ya, kemudian dia ngomongin tentang traffic light, apa namanya, kayak lalu lintas, lampu-lampu lalu lintas, ataupun jalan, kemudian ada parks, di situ ada taman-taman, gitu ya. Kemudian, di sini itu dia akan ada monologue. Monologue itu hanya adalah satu orang yang akan ngomong di dalam audio tersebut. Jadi, di dalam audionya nanti, ada akan satu orang, orang ini dia nanti akan monologue, berceritakan tentang social condition yang ada di sekitaran kehidupan kita sehari-hari ya. Misalnya, dia ngomongin tentang ada museum yang baru dibangun, ataupun ada parks yang baru dibangun, gitu ya. Nah, jadi ini nanti akan menjelaskan, dan nanti di situ ada titik-titik yang harus kita isi, sesuai dengan apa yang dijelaskan, ataupun apa yang dibilang oleh si speaker yang ada di audio. Nah, kemudian juga pertanyaannya, pertanyaannya itu kan ada 10 questions yang harus Kanda Friends jawab di seksion 2 ini, gitu ya. Jadi, biasanya berkisar antara 7, tapi biasanya itu 10 questions. Oke. Kemudian, Kak, tipikal pertanyaannya akan seperti apa, gitu ya. Tipe questions-nya akan seperti apa. Yang pertama itu adalah maps. Ada yang tahu maps itu artinya apa? Coba jawab Kak Agung di kolom chat. Ada yang tahu nggak maps itu artinya apa? Peta, good. Oke, Kanda Friends bagus sekali. Jadi, maps itu artinya peta ya. Jadi, nanti bakalan ada suatu peta atau gambar denah. Nah, denahnya itu misalnya kalau si speakernya tadi ngomongin tentang new museum, berarti nanti dia bakalan gambarin denah tentang museum, terus nanti ada titik-titik yang harus kita isi. Berdasarkan dari audionya. Jadi, we have to listen to the audio. Kita harus dengarkan audionya, kemudian kita harus lengkapi kata-katanya, ataupun lengkapi denah tersebut. Oke. Kemudian ada matching. Matching. Ada yang tahu matching artinya apa dalam bahasa Indonesia? Oke, match itu menjodohkan ya. Memasangkan. Match itu memasangkan. Jadi, nanti ada satu kotak, ada satu kolom, kemudian ada kolom yang lain, kemudian kita harus disuruh matching. Kita harus memasangkan. Yang pilihan yang ada di kotak satu, kemudian ada di kotak berapa. Nah, terakhir adalah multiple choice. Kalau multiple choice, Kanda Friends pasti semuanya sudah tahu ya. Multiple choice itu adalah pilihan ganda. Jadi, A, B, C. Jadi, Kanda Friends harus hanya perlu untuk menyilang saja, ataupun memilih salah satu jawaban dari ketiga questions. Sorry, ketiga choice ataupun jawaban. Nah, oke. Contohnya gimana sih, Kak? Oh, sorry. Satu lagi. Tingkat kesulitannya ini adalah moderate, artinya tidak terlalu susah, ataupun tidak terlalu mudah juga. Jadi, ada di tengah-tengah. Karena di dalam IELTS itu, oh, sorry. Karena di dalam IELTS itu dia ada tiga seksian. Biasanya tiga seksian ini dibagi menjadi mudah, sedang, kemudian paling susah, gitu ya. Jadi, karena ini ada seksian dua, jadi dia tidak terlalu mudah, ataupun dia juga tidak terlalu susah, gitu ya. Tapi mungkin bagi Kanda Friends, yang mungkin belum pernah mengambil IELTS, ataupun belum pernah sebelumnya mengerjakan soal IELTS, it might be hard, mungkin agak sedikit susah ya, di awal ya. But that's totally fine. Tidak apa-apa, tidak masalah. Jangan takut untuk ikutan kelasnya, ataupun ikut penjauh pertanyaannya. Karena di sini kita hanya, nanti belajar dulu aja. And then, as time goes by, kalau misalnya Kanda Friends udah nanti, mungkin masuk ke bangku SMA, that's the time, Kanda Friends bisa lebih lanjut belajar tentang ini ya. Karena ini dipergunakan untuk kita, IELTS ini dipergunakan, if we want to continue our study, kalau kita ingin melanjutkan sekolah kita, ataupun kerja, gitu ya, di luar negeri, gitu, ataupun kuliah di dalam, maupun di luar negeri. Oke, Kak Agung, contohnya gimana sih? Contoh dari questions-nya, ataupun contoh dari part kedua tersebut. Contoh dari part kedua tersebut, adalah seperti yang Kanda Friends bisa lihat, di screen-nya masing-masing. Jadi, di sana ada section 2, questions 11-20, itu adalah tipikal pertanyaan menjodohkan, atau memasangkan, ataupun matching. Jadi, di situ ada 11-16 questions, ya, nomor. Kemudian, di sebelahnya ada 17-20. Nah, itu adalah gambar denahnya, ataupun gambar match-nya, yang harus kita lengkapin, ataupun harus kita jawab. Oke, coba kita lihat dari yang section 2, 11-16 dulu. Dari 11-16 itu, pertanyaannya, yang mana? Siapa yang bisa bantu Kak Agung untuk nunjukin yang pertanyaannya itu? Instruksinya. Instruksinya yang mana? Ada yang bisa nggak? Oke, Ayo, jangan malu-malu. Di kolom chat juga nggak apa-apa, kalau misalnya ada yang ingin bantu. Atau kalau misalnya mau langsung ngomong, bisa, oke. Ada yang mau bantu, oke, kayaknya pada malu-malu nih. Bentar. Mungkin, ini ada nih Kak, satu orang nih Kak Ica. Mau nih, coba aku kasih mic-nya ya. Boleh, boleh. Oke, silakan Ica. yang nomor 11-an Kak? Nggak, nggak. Dari yang 11-16 ini, kira-kira pertanyaannya atau instruksinya ada di mana? What does the speaker say about age of the following collection? Good. Itu adalah instruksinya. Thank you, Ica. Bener kata Ica tadi. Ica nggak usah di-mute dulu. Sorry, nggak usah di-unmute dulu. Stay di sana ya. Thank you banget, Ica. Ya, bener. Apa kata Ica tadi? Jadi, instruksinya adalah what does the speaker say about age of the following collections? Jadi, apa yang speaker bilang tentang masing-masing dari koleksi tersebut. Nah, collections-nya itu yang mana? Yang dari nomor 11 sampai 16. Nomor 11 sampai 16-nya itu adalah nomor yang harus kita isi ya. Jadi, kita harus memasangkan nomor 11 itu, 12, 13, 14, 15, 16, itu cocoknya ke A, B, C. D, E, F, atau G. Gitu ya. Nah, jadi, di sana kita harus lihat instruksinya dulu. Berarti, what does the speaker say about each of the following collections? Berarti, nanti di audionya, si speakernya itu akan ngobrol tentang berbagai collections tersebut yang ada nomor 11 sampai 16. Nah, kemudian akan diikuti oleh penjelasan. Ada comments-nya di belakang. Nah, comments-nya itu yang harus kita dengarkan dan kita pahami untuk memilih yang kira-kira yang benar itu yang mana berdasarkan dari apa yang dibilang oleh speakers-nya tadi. Nah, barulah nanti kita tinggal tulis jawabannya, nomor 11 itu apakah dia A, apakah B, atau KC, atau D, E, F, G. Nah, kalau nomor 17 ke 20, Ica masih di sana? Halo? Halo, Pak. Ya, kalau nomor 20, instruksinya yang mana, Ica? Label the plan below. Label the plan below. Thank you, Ica. Terima kasih. Nah, nomor 17 sama 20 itu, karena ini adalah tipikal, ataupun tipenya denah, ataupun math, jadi kita disuruh bikin label-nya. Label itu kita disuruh melabelin ya. Kita kasih label-nya. Di situ ada 17, 18, 19, 20. Ada restoran, ada cafe, kemudian ada baby changing facilities, kemudian ada clock room, kemudian kita disuruh nunjukin restoran itu yang mana, cafe itu yang mana, baby changing facilities itu yang mana, sama clock room itu yang mana. Di sana ada kayak ruangan-ruangan, ada A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi nanti di audionya, si speaker ini akan ngobrol, atau menunjukkan, apa ya, menunjukkan suatu arah, gitu ya. Kemudian kita harus menebak, kita harus menjawab, apa yang mana ruangan yang dimaksud dari kata si speaker tadi. Jadi dia bakal bilang, restoran itu misalnya kayak ada di samping toilet, misalnya gitu. Berarti di samping toilet, dia itu ada A, gitu. Jadi kita tinggal tulis A di sampingnya. Di yang nomor 17, 18, 19, 20. Gitu ya. Nah, jadi ini adalah tipikal di section 2. Oke, jadi kira-kira pertanyaannya akan seperti itu. Akan seperti itu, maksudnya kayak akan ada matching, kemudian ada maps biasanya. Dan untuk di beberapa soal, biasanya dia juga ada multiple choice. Jadi ada pertanyaan, kemudian ada A, B, dan C. Jadi kita disuruh jawab, gitu ya. Dari pertanyaannya itu, kemudian kita dengarkan audionya, kita dengarkan speakernya, kemudian kita jawab, jawaban yang tepatnya itu adalah A, B, atau C. Sekarang coba kita bahas tips dan triksnya dulu deh. Kak, bagaimana cara menjawabnya ini? Apakah kita harus dengarkan aja secara setama, atau bagaimana, gitu. Terus gimana kalau misalnya dia cepat banget, Kak, terus ini kelihatannya susah, banyak banget kata-katanya yang harus kita mengerti, Kak. Terus bagaimana cara kita mengertinya, gitu ya. Nah, di dalam IELTS, ataupun di dalam tes bahasa Inggris, ataupun di dalam tes-tes yang lainnya, itu pasti ada namanya, itu tips dan triks, ataupun strategi. Jadi, Konda Friends sebenarnya bisa mengerjakan suatu soal dengan lebih mudah, based on the strategy, ya. Berdasarkan dengan strateginya. Nah, di sini, strategi yang ada di Listening IELTS Session 2 ini, adalah yang pertama, kita pay attention to the questions. Tadi, Kakak udah nanya sama Ica, tadi Ica udah bantu, questions-nya yang mana, instruksinya yang mana, ya. Jadi, kita lihat dulu instruksinya, apakah dia suruh kita jawab pertanyaannya itu pakai A, B, atau C, gitu ya. Ataukah kita suruh menjodohkan, apakah kita harus melengkapi denahnya, gitu ya. Kemudian, search and underline the keywords. Ada yang tau nggak, keywords itu artinya apa? Oke, Kak, gue mau nanya dulu deh, kalau misalnya ada yang pengen jawab pertanyaannya, bisa dijawab di kolom chat. Keywords itu artinya apa sih? Good, ada yang jawab, Ravasha, kata kunci. Naila juga jawab kata kunci. Oke. Kata kunci, kata ratri. Oke, great. Benar, semuanya benar. Jadi, keywords itu adalah kata kunci. Melvi juga benar. Jadi, semuanya benar. Jadi, kita itu, sorry, kita harus cari, kita cari dulu, kemudian, kita garis bawahi, underline the keywords-nya. Oke, kata kunci yang ada di soalnya. Kalau misalnya kita lihat di nomor 20 dulu deh, di nomor 20. Semua yang ada, eh, sorry, nomor 20 lagi, nomor 11 sampai 16. Semua yang ada dari nomor 11 sampai nomor 16, itu semuanya adalah kata kunci. Ya, kata kunci yang harus kita pegang agar kita tahu apa yang dicari. Nah, kata kunci ini, keywords ini, akan disebutkan oleh speakernya di audio. Gitu ya, akan disebutkan oleh si speakernya di audio. So, it is important, sangat penting, it is important for us to remember, untuk mengingat kata kuncinya. Bahwa nanti di situ akan ada 20, 20th and 21st century paintings, kemudian ada 19th century paintings, kemudian ada sculptures, kemudian ada around the world exhibition, kemudian ada coins, kemudian ada porcelain and glass. Jadi, itu adalah kata kunci yang pertama. Nah, kata kunci yang kedua yang mana lagi? Kita lihat lagi ke table yang comments-nya. Oke, kan di situ di collections-nya nomor 11 sampai 16 ini, itu adalah kata kunci. Nah, kita juga harus lihat kata kunci yang ada di comments tersebut. Gitu ya, yang menjadi pasangannya dari nomor 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kak, di sini, banyak banget gak kata-katanya? Apakah semuanya jadi kata kuncinya? Gak semuanya jadi kata kunci, kita ambil kata kuncinya yang penting-penting aja. Oke, yang penting-penting yang menurut Wanda Friends, bisa membantu Wanda Friends untuk mengingat, ataupun untuk menjawab pertanyaan tersebut. Misalnya, comments-nya yang nomor A, was given by 1%. berarti kata kuncinya itu given by 1%. diberikan oleh 1 orang. Oke, kemudian misalnya yang B, was recently publicized in the media. Nah, berarti kata kuncinya itu yang penting-penting aja. Berarti recently publicized in the media. Berarti dia baru-baru ini dipublikasikan di dalam media. iya, gitu ya. Kemudian misalnya yang C, include some items given by members of the public. Kira-kira ada yang bisa kasih tahu, menurut Wanda Friends, yang C itu keywords-nya apa aja, menurut Wanda Friends. Gak ada yang benar, gak ada yang salah ya, karena ini kita berdasarkan masing-masing. Coba deh, apa yang ngedengar. Jangan takut salah, Kak Gun cuman ingin lihat aja, kira-kira, kalau misalnya disuruh bikin keywords gitu, atau mengambil keywords-nya, K, Wanda Friends bikin keywords-nya apa aja. Ayo, bisa di-chat aja kalau malu untuk jawab. Oke, Ravasha bilang ada public, good. Good. Ada lagi yang lain? Bisa, public itu juga bisa jadi keywords ya, public itu bisa jadi kata kunci. Members, oke, bisa. Item give by members. Sorry, siapa tadi yang ngomong? I cannot see. Ica ya? Ica, oh iya, Ica, gimana Ica? Some items give by members. Yeah, some items given by members, good, betul banget. Jadi, itu benar ya, jadi includes juga bisa, includes items given by members of public, yeah, includes items given members public, itu adalah kata kuncinya juga. Jadi, gunanya apa sih kak kata kunci ini? Kata kunci itu digunakan agar kita bisa mengetahui jawabannya. nah, biasanya, kata-kata yang akan Kanda Friends dengar di audionya, itu hanya yang ada di nomor 11 sampai 16 ini. Jadi, yang 20th and 21st century painting, itu dia akan ngomong secara jelas, secara sesuai. Dia akan ngomong exactly the same, sama betul, dengan nomor 11, 12, 13, 14, 15, 16. Namun, dia tidak akan ngomong dengan jelas yang pilihan A, B, C, D, E, F, G. Dia nggak bakalan ngomong. Tapi, dia akan membuat menjadi sinonim. Misalnya, ada di situ, was recently publicized in the media. Kita tadi udah dapet kata kuncinya, misalnya, recently publicized in the media. Artinya, kurang lebih itu dipublikasikan di dalam media ya. Nah, tapi, di audionya nanti, Kwanda Friends nggak bakalan denger ada kata-kata media di sana. Tapi, mungkin, Kwanda Friends akan lihat misalnya seperti, it is featured in the newspaper and also in the TV. Nah, featured, featured, tulisannya seperti ini. gue ngetik dulu, featured, oh, sorry. Nah, featured itu sama artinya dengan publicized, di-publicized, di-publikasikan, kemudian, newspaper, kemudian ada TV, itu sama dengan media, ya, bersinonim. Nah, jadi, intinya, kita harus temukan dulu keywords-nya agar kita bisa ingat, kemudian kita bisa menemukan jawaban yang ada di audio tersebut. Nah, sama juga halnya kalau misalnya dia ada di 17-18 yang pertanyaan maps, ya, ataupun dena. Jadi, di sana ada 17 restaurant, kemudian ada cafe, kemudian ada baby changing facilities, kemudian ada clock room, itu dia nanti akan secara jelas ngomong, ya, ada restoran, gitu ya, atau ada cafe, gitu, ada baby changing facilities, dan ada clock room. Tapi, kita nggak tahu dia ini ada di mana, gitu ya. Nah, jadi dia nanti akan memberikan arah, oke, go straight, kemudian turn left, nah, di situ jadi nanti kita harus ikuti, kemudian kita harus temukan maksudnya itu ada di mana, E, F, G, atau H, gitu ya. Oke. Kemudian, kita masuk lagi yang terakhir, use the keywords to look for the answer in the audio. Jadi, kita udah dapat keywords-nya tadi, kemudian keywords-nya kita simpan, kita ingat, kita pegang, nanti sambil kita dengerin audionya berputar, diputar gitu ya, kemudian sambil kita jawab. Oke. Coba kita lihat yang di sini dulu deh, kita masuk lagi yang ke sini. Ada 20, coba kita pahami dulu questions-nya ya, dari 11 sampai 16. Ada yang bisa bantu kagung, maksud dari 20th and 21st century paintings itu artinya apa? Ada yang bisa? Ica mungkin bisa bantu? Maksudnya, artinya apa sih 20th and 21st century paintings ini? Siapa yang bisa bantu jangan malu-malu coba? Halo, Kak. Oke, Rin. Rin, maksudnya 20th and 21st century paintings artinya apa? Artinya ya, Kak, lukisan pada abad ke-20 dan abad ke-21. Great. Benar sekali. Mantul. Kalau misalnya dia 19th century paintings? Lukisan abad ke-19. Good. kalau sculptures? Maaf, Kak. Sculptures? Maru-maru ke-19? Kira-kira tahu? Enggak apa, maaf. Oke, enggak apa-apa. Sculptures itu artinya pahatan ya. Pahatan yang kayak dari kayu, itu namanya sculptures. Kemudian kayak dari wooden gitu-gitu ya. Around the World exhibition ada yang tahu? Pertunjukan berjudul Around the World exhibition artinya pertunjukan ya. Kemudian ada coins. Coins itu juga ada nama. jadi nama apa ya, nama hal yang akan dipertunjukan itu namanya coins. Kemudian ada porcelain and glass. Itu juga artinya porcelain dan gelas-gelas kaca gitu ya. Itu adalah namanya. Oke, kalau yang masih sama rindul. Yang pertama was given by one person itu artinya diberikan oleh satu orang saja ya. Oke, kalau was recently publicized in the media juga artinya tadi kita udah bahas baru-baru ini dia dipublikasikan di dalam media. Kalau yang C coba Rind artinya apa? Include some items given by members of the public. Kira-kira tahu nggak artinya? Maaf ya kak kalau salah. Iya, nggak apa-apa. Meliputi benda-benda yang diberikan oleh member di publik. Great. Betul. Jadi contoh nanti itu adalah misalnya dari 11 sampai 16 itu yang mana yang termasuk barang-barang yang diberikan oleh members of the public. Members of the public itu artinya masyarakat ya. Masyarakat umum. Nah, kayak kita, Kak Agung, Panda Friends, Tafalia, semuanya itu adalah masyarakat umum. Jadi kita bilangnya members of the public. Jadi di koleksi yang mana nih yang dia itu diberikan oleh masyarakat umum. Kemudian yang D, include some items given by the artist. Masih sama Rin tadi. Coba Rin bisa betul. Meliputi benda-benda yang diberikan oleh seniman artis. Betul. Jadi ada juga koleksi yang termasuk benda-benda yang diberikan oleh senimannya ataupun artis-artisnya ya. Great. Oke, yang E, coba. Include the most popular exhibits in the museum. Exhibit apa ya? Kau maaf tadi. Exhibit pertunjukan? Pertunjukan. Meliputi pertunjukan yang paling populer di museum. Great, betul. Jadi yang mana nih pertunjukan yang paling popular yang ada di museum itu? Apakah yang nomor 11, 12, 13, 14, 15, atau 16? Kemudian yang F, Rin. Is the largest of its kind of the country? Adalah yang paling jenis yang paling besar di negaranya. Betul sekali. Jadi koleksi yang mana yang dia itu paling besar di seluruh negaranya? Apakah yang 11, 12, 13, 14, 14, 15, atau 16? Dan yang terakhirin, has had some of its contents relocated? Memiliki beberapa content relocated apa ya, kama? Dipindahkan. Dipindahkan. memiliki beberapa konten-konten yang dipindahkan. Betul, betul sekali. Jadi koleksi mana nih yang beberapanya itu dia dipindahin lagi, dipindahin barang-barangnya. Nah, jadi nanti betul. Jadi nanti Kwanda Friends harus pay attention ketika dia lagi ada di 20th and 21st century paintings was titik-titik-titik-titik-titik dia akan ngobrol panjang lebar, kemudian Kwanda Friends harus tebak, bukan tebak ya, maksudnya mencari jawabannya kira-kira yang pas, yang maksudnya itu yang mana? Apakah A, B, C, D, E, A, atau G. Nah, sama juga dia dengan basement of the museum tadi. Kalau misalnya basement of the museum, berarti nanti dia akan ngomong restoran, itu restorannya, kemudian ada cafe, kemudian ada baby changing facilities, artinya apa Rind bisa bantuin? Baby changing facilities? Changing? Dari baby, kemudian dari changing facilities, jadi fasilitas ganti popoknya baik ya. Jadi baby changing facilities itu adalah tempat, apa, tempat ganti popoknya baik-baik gitu ya, ataupun ganti bajunya baik-baik. Kemudian ada clock room, what is clock room? Ada yang tahu clock room? Ada yang tahu? Nah, clock room itu adalah tempat kita menggantungkan code, ataupun jubah. Kalau di luar negeri, di sana biasanya orang-orangnya itu pakai jaket, ketika kita masuk ke dalam suatu museum, atau suatu ruangan, atau apapun, biasanya di situ ada tempat menyimpan semua code, ataupun jaket, ataupun jazz, terus nanti kita bisa taruh di sana. Nah, itu ada namanya clock room. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum kita tes ininya, audionya. Coba sekarang Kanda Friends yang lagi ngikutin Kak Agung persiapkan satu paper, kemudian juga siapkan pena dan juga pensilnya, kemudian tulis nomor 11 sampai 20, dalam waktu beberapa menit nanti Kak Agung akan coba play audionya, kemudian Kanda Friends boleh feel free untuk coba jawab. That's okay, Kak Agung nggak akan marah kalau misalnya salah, banyak salah atau nggak ngerti, nggak apa-apa, tapi Kak Agung mau coba Kanda Friends give it a try, oke, dicoba dulu. Kak Agung akan play audionya, silahkan dengarkan dengan seksama ya. Kalau misalnya, oke, one tip juga, kalau misalnya kelewatan, Kak, kelewatan tadi belum selesai nulis, tapi audionya udah jalan, move on, oke, kita lanjut aja, jangan difikir-pikir, pokoknya kalau ada yang salah ataupun ada yang kelewatan atau ada yang nggak isi, ditinggalin dulu, kita move ke question selanjutnya, oke, jadi jangan balik-balik ke belakang, oke, set, Kak Agung akan play audion. section 2, section 2, you will hear a guide at an art museum talking to a group of visitors. First, you have some time to look at questions 11 to 16. Now, very well-known artists. I'm sure you'll recognize several of the paintings. This is the gallery that attracts the largest number of visitors, so it's best to go in early in the day before the crowds arrive. Then, there are the 19th century paintings. The museum was opened in the middle of that century, and several of the artists each donated one work to get the museum started, as it were. So they're of special interest to us. We feel closer to them than to other works. The sculpture gallery has a number of fine exhibits, but I'm afraid it's currently closed for refurbishment. You'll need to come back next year to see it properly, but a number of the sculptures have been moved to other parts of the museum. Around the World is a temporary exhibition. You've probably seen something about it on TV or in the newspapers. It's created a great deal of interest because it presents objects from every continent and many countries and provides information about their social context, why they were made, who for, and so on. Then there's the collection of coins. This is what you might call a focused specialist collection because all the coins come from this country and were produced between 2000 and 1000 years ago and many of them were discovered by ordinary people digging their gardens and donated to the museum. All our porcelain and glass was left to the museum by its founder when he died in 1878 and in the terms of his will we're not allowed to add anything to that collection. He believed it was perfect in itself and we don't see any reason to disagree. Before you hear the rest of the talk you have some time to look at questions 17 to 20. Now listen and answer questions 17 to 20. Okay, that was something about the collections and now here's some more practical information in case you need it. Most of the museum facilities are downstairs in the basement so you go down the stairs here. When you reach the bottom of the stairs you'll find yourself in a sitting area with comfortable chairs and sofas where you can have a rest before continuing your exploration of the museum. We have a very good restaurant which serves excellent food all day in a relaxing atmosphere. To reach it when you get to the bottom of the stairs go straight ahead to the far side of the sitting area then turn right into the corridor. You'll see the door of the restaurant facing you. If you just want a snack or if you'd like to eat somewhere with facilities for children we also have a cafe. When you reach the bottom of the stairs you'll need to go straight ahead turn right into the corridor and the cafe is immediately on the right. And talking about children there are baby changing facilities downstairs across the sitting area continue straight ahead along the corridor on the left and you and your baby will find the facilities on the left hand side. The cloak room where you should leave coats umbrellas and any large bags is on the left side of the sitting area. It's through the last door before you come to the corridor. There are toilets on every floor but in the basement they're the first rooms on the left when you get down there. Okay now if you've got anything to leave in the cloak room please do that now and then we'll start our tour. That is the end of section two. You now have half a minute to check your answers. Okay. Kwanda Friends punya half a minute untuk check answers-nya. Jadi setiap di akhir audio biasanya kita diberikan beberapa menit sorry beberapa detik untuk cek audionya. Okay. right. Karena kita nggak punya banyak waktu unfortunately tapi kak agung akan kasih answers-nya di sini next time pas kita punya IELTS listening lagi we will discuss ya. Oops sorry. Right. Boleh Kwanda Friends yang udah tadi dijawab boleh coba di cek ya jawabannya. nggak apa-apa kalau misalnya nilainya jelek ataupun misalnya kayak banyak kalanya that's totally fine. Nggak apa-apa gitu ya. Karena namanya juga ini pertama kalinya buat Kwanda Friends ikutan ataupun mengerjakan soal dari IELTS intinya kalau misalnya IELTS ataupun test bahasa Inggris yang lain ataupun test mana aja semakin kita lebih sering mengerjakan test-nya akan semakin lebih terbiasa dan lebih mudah untuk kita mengerjakan soalnya ya. Rafa Syah bilang kak aku banyak yang nggak tahu right oke pasti pertama kali pasti that's totally fine Rafa Syah karena Kak Agung juga dulu gitu pertama kali jelek banget nilainya paling dari 11 sampai 20 tuh Kak Agung cuma bener 1 bener 2 dan itu pun juga hasil dari apa namanya tebak-tebak gitu ya. But kalau misalnya kita semakin belajar kemudian kita juga semakin ngerjainnya lebih sering pasti nanti kita akan terbiasa gitu Rafa Syah ya. Ada sky ketinggalan nah that's also important di dalam IELTS ataupun di dalam tes bahasa Inggris yang lain ataupun tes mana aja yang ada listening-nya kita itu memang dituntut untuk fokus so Konda Friends should be fokus harus fokus sama audionya oke jadi jangan lagi kerjain terus keingat aduh kucingnya tadi udah makan belum ya gitu ya jadi fokus dulu gitu ya fokus dulu kemudian kalau misalnya dia udah lewat berarti yaudah tinggalin aja dulu gitu ya right kemudian ada Safira nggak ngerti ya I know mungkin ini pertamanya susah banget karena IELTS itu biasanya emang diperuntukkan untuk students yang ingin keluar negeri nah biasanya mereka udah bagus dulu bahasa Inggrisnya gitu ya jadi dari awal Konda Friends yang masih duduk di bangku SD ataupun SMP dan SMA perkuat dulu bahasa Inggris basicnya yaitu vocabulariesnya harus banyak kemudian tensesnya juga harus bagus ya harus benar dan juga terbiasa menggunakan bahasa Inggris di dalam sehari-hari terakhir ada pertanyaan dari Diva bedanya TOEFL sama IELTS apakah ini juga udah kita bahas di kelas kagung sebelum-sebelumnya kalau Diva belum enroll saat itu ataupun belum datang but that's okay jadi kalau di TOEFL sama IELTS itu persamaannya dua-duanya itu adalah tes bahasa Inggris jadi tes yang digunakan untuk mengukur bahasa Inggris kita sejauh mana sejauh apa ya ukurannya sejauh mana gitu ya nah bedanya kalau di TOEFL itu TOEFL itu juga ada dua yang pertama PBT dan IBT paper-based kemudian ada internet-based nah itu biasanya mereka apa ya jenis questions-nya berbeda dengan IELTS kalau di IELTS itu dia jenisnya seperti ini tipikal-tipikal pertanyaannya tapi kalau di TOEFL biasanya jenis pertanyaannya itu adalah multiple choice ataupun pilihan kan tidak tapi kalau misalnya di IELTS itu berbagai macam tipikal questions ataupun seperti ini ya ada yang mematchingkan match menjodohkan kemudian ada maps gitu ya ada denah yang harus kita isi dan sebagainya jadi sekian dulu untuk hari ini semoga Kondera Friends selalu menjaga kesehatan ya di masa pandemi ini selamat malam Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya